Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 9 SMB Muhammadiyal Kausar yang saya cintai dan saya banggakan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Rikdi akan melanjutkan materi kalian di materi listrik dinamis Kalau kemarin kalian sudah Pak Rikdi ajarkan tentang teori pada listrik dinamis Hari ini kita akan mempelajari tentang perumusan dan penyelesaian soal yang ada pada listrik dinamis Silahkan dipelajari dan dicermati betul-betul Semoga apa yang bisa Pak Rikdi sampaikan nanti bisa kalian pahami dengan mudah Silahkan menyimak video ini Baik anak-anak untuk pembahasan yang pertama Hari ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang kuat arus listrik Yang disimbulkan dengan huruf I besar Besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar Atau disimbulkan dengan I besar Besarnya adalah I sama dengan Ki per T Dimana I itu tentunya adalah kuat arus listrik Satuannya adalah Ampere Kemudian Ki yang diatas ini Ki itu adalah muatan listrik yang satuannya adalah kolom Dan T itu adalah selang waktu Perlu diperhatikan satuan selang waktu harus dalam sekon Kemudian untuk contoh soalnya Dalam waktu satu menit Dalam sebuah penghantar dapat memindahkan muatan listrik sebesar 1200 kolom Tentukan besar kuat arus listrik yang mengalir Dari soal ini Dapat diketahui bahwa dalam waktu satu menit Berarti diketahui waktu itu T itu adalah satu menit Oke Tentunya kita harus tahu bahwa waktu itu harus dalam sekon Nah satu menit itu adalah 60 detik atau 60 sekon Kemudian Nah Ki atau muatan listrik Nah disini sudah disebutkan bahwa besarnya muatan listrik itu adalah yang disini Yang disini Nah yang disini 1200 ini berarti 1200 kolom Nah kemudian dari dua yang diketahui ini ditanya adalah besarnya kuat arus itu berapa Masih ingat disini ada rumusnya I itu sama dengan Ki dibagi T Dimana Ki itu adalah muatan Berarti yang disini Ki nya adalah 1200 kolom Dibagi dengan waktu Waktunya yang sudah diubah menjadi sekon Berarti menjadi dibagi 60 Dari sini dicorek Dicorek 120 bagi 6 adalah 20 satuannya adalah Ampere Nah demikian untuk menghitung atau menentukan kuat arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar Ini adalah materi pertama Kebaikan anak-anak Untuk materi kedua adalah tentang hambatan pada kawat penghantar atau pada benda Yang disimpulkan dengan R Besarnya hambatan pada suatu kawat atau penghantar R ini dipengaruhi oleh beberapa hal Yang pertama adalah Rho atau masa hambatan jenis kawat Satuannya adalah ohm meter Kemudian L itu adalah panjang kawat Satuannya meter Kemudian A itu adalah luas penampang kawat Yang satuannya adalah meter persegi Kemudian besarnya R atau hambatan pada kawat Itu sama dengan Rho dikalikan L dibagi A Ini adalah rumusnya Kemudian ini adalah contoh soalnya Pada kawat tembaga panjangnya 2 meter Luas penampang 1 mm persegi Jika hambatan jenis kawat itu adalah 2 x 10 pangkat min 3 ohm meter Tentukan hambatan kawat tersebut Tentunya anak-anak Yang diketahui pada soal ini adalah Yang pertama Kawat panjangnya 2 meter Panjang simbolnya L L-nya adalah 2 meter Sudah tidak ada masalah Kemudian ini Luas penampang A-nya itu adalah 1 mm persegi 1 mm persegi Tentunya ini bermasalah Karena satuan dari luas itu Harus dalam meter persegi Cara merubahnya Kalian sudah tahu ini Ada milimeter Kemudian ada sentimeter Sentimeter Kemudian ada desimeter Kemudian ada meter Nah Dari milimeter Ke meter Ini kan naik 3 Karena naik 3 Itu berarti nanti Dikali 10 pangkat Ini pangkatnya karena naik Berarti jadi min 3 Tetapi Karena ini adalah persegi Jadi setiap naik 1 ini Adalah pangkat min 2 Min 2 Min 2 Jadi ini nanti bukan min 3 lagi Tetapi ini jadinya 10 pangkat min 6 Jadinya ini Luasnya menjadi 1 x 10 Pangkat min 6 Meter Persegi Nah Kemudian Selain itu Ada yang namanya Rho Hambatan jenis Kawat ini adalah 2 x 10 Pangkat min Min 3 Nah ini sudah ya Kemudian dari sini Ditentukan adalah Yang ditanya R-nya Hambatan Hambatan itu adalah Rho Dikalikan L Dibagi A Saya lanjutkan di sini Rho-nya adalah 2 x 10 Pangkat min 3 Panjangnya adalah 2 Nah Dibagi luasnya Luasnya yang ini sudah diubah Ini 1 x 10 Pangkat min 6 Min 6 di bawah ini Ini harus dipindahkan ke atas Tanda Min Pangkat min ini Kalau dipindahkan Ini akan berubah menjadi positif Sehingga jadinya 2 x 10 Pangkat min 3 Dikalikan 2 Dikalikan 1 Ini kan di bawah Tidak ada masalah 10 Pangkat min 6 Naik jadi 10 Pangkat 6 Nah Sekarang 2 x 2 Ini adalah 4 10 Pangkat min 3 Dengan 10 Pangkat min 6 Yang kemarin sudah Pak Riffi sempat jelaskan Kalau Perkalian Bilangan per pangkat Pangkatnya dijumlahkan Berarti min 3 tambah 6 Ini berarti pangkatnya Jadi pangkat 3 Sehingga jadinya 4 x 10 Pangkat 3 Atau 4.000 Satuannya adalah Ohm Ini adalah untuk menghitung Hambatan pada Kawat Kemudian yang selanjutnya Ini adalah Hambatan Nah Hambatan Itu kan ada Beberapa Hambatan yang Dirangkai menjadi Satu Nah sekarang kita akan Bahas untuk yang Hambatan seri dulu Seri itu Kalau dirangkai Tanpa ada Percebangan Semacam ini adalah Rangkaian tanpa Percebangan Untuk menghitung Hambatan seri Atau RS ini Semua hambatannya Tinggal dijumlahkan Saja Berarti ini ada 4 hambatan Karena ini dirangkai Secara seri Walaupun ini ada Belok Tapi ini tidak Bercabang Berarti hanya Tinggal dijumlahkan Saja Berarti Hambatan serinya Ini tinggal Dijumlahkan R1 Tambah R2 Tambah R3 Tambah R4 Berarti 2 Ohm Ditambah 3 Ohm Ditambah R3 4 Ohm Ditambah 6 Ohm Sehingga Tinggal dijumlahkan Saja 2 tambah 3 5 5 tambah 4 itu 9 9 tambah 6 Ini ada 15 Satuannya adalah Ohm Ini adalah Untuk Menentukan Hambatan Seri Kalau rangkaiannya Seri Atau Tanpa Percabangan Ini Kemudian Nah Kalau yang bagian ini Ini adalah Rangkaian Paralel Hambatannya Dirangkai Secara paralel Cirinya apa Ini ada Percabangan Di sini Di titik ini Itu ada Cabangnya Ada cabangnya Di sini juga ada Cabangnya Pertigaan Atau perempatan Ini Ini menunjukkan Bahwa rangkaian ini Adalah rangkaian paralel Kalau rangkaian paralel Maka menggunakan Rumus ini Seper Rp Sama dengan Seper R1 Tambah Seper R2 Tambah Seper R3 Tambah Terus Sampai habis Nah Untuk pengerjakannya Kita cari Seper Rp Ini berarti Seper R1 R1 nya yang paling atas itu Berarti Seper 2 Ditambah R2 nya yang tengah itu Berarti Seper 3 Ditambah R3 nya yang paling bawah Berarti Seper 6 Kalau penjumlahan Pecahan Sepacam ini Berarti Penyebutnya itu Harus disamakan dulu Nah Berarti Samakannya berapa 2 3 6 Berarti KPK nya itu adalah 6 Ini 6 Ini 6 Ini 6 2 Biar jadi 6 Berarti Kalikan 3 Atasnya kalikan 3 Juga Berarti Ini 3 Per 6 6 Berarti 3 Jadi 6 Kalikan 2 Berarti Atasnya 2 Per 6 Ini tetap 1 Kalau dijumlahkan Berarti 3 Tambah 2 5 5 Tambah 1 Berarti 6 6 Per 6 Nah Ini kan masih Seper RP Kalau kita cari RP nya Ini berarti harus dibalik Sebenarnya Ini ke atas Ini ke bawah Nah Tapi ini kebetulan saja sama Berarti 6 bagi 6 Sama dengan ini 1 Ohm Memang untuk mencari Hambatan paralel Ini lebih rumit Daripada seri Kemudian selanjutnya Nah Kalau ini adalah Hambatannya Campuran Karena pada Suatu rangkaian Kadang hambatannya Itu dicampur Seri dan paralel Ini digabung Menjadi 1 Nah Kalau kita mencari Penyelesaikan Soal semacam ini Maka yang kita kerjakan Pertama kali Adalah yang ini Ini R1 dan R2 Ini dirangkai Secara Nah Karena ini ada cabangnya Ya disini Ini secara Paralel Nah Kalau sudah diparalel Itu nanti baru Dengan R3 ini Dirangkai secara Seri Berarti mencarinya Itu menggunakan Dua tahap Yang pertama adalah Paralel dulu Berarti Seper R paralel Ini berarti Nanti Seper Yang ini R1 Ini adalah Berapa ini 18 Ditambah Seper R2 nya itu Adalah 36 Sama seperti tadi Disamakan penyebutnya 18 dan 36 Penyebutnya Sama 36 Penyebutnya 36 Yang ini tidak ada masalah Berarti 1 18 Biar jadi 36 Dikalikan 2 Berarti atasnya Juga kalikan 2 2 tambah 1 Ini kan sudah sama penyebutnya Berarti 3 per 36 Nah Ini kan masih Seper Rp Kalau kita cari R paralelnya Berarti dibalik Bukan 3 per 36 Tapi 36 Dibagi 3 Berarti ini sama dengan 12 Ohm Nah Ini baru Sekarang kita hubungkan Dengan yang ini R3 Dengan R3 Ini berarti Dirangkai secara Seri Nah Sehingga ini R totalnya Ini sama dengan R paralel tadi Ini masih ditambah Dengan R3 Karena ini dirangkai seri Berarti Ini tadi ketemunya Adalah 12 Ditambah R3 nya itu Ada 6 Sehingga jumlahnya Nanti adalah 18 Ohm Demikian Untuk mencari Hambatan pengganti Pada rangkaian Campuran Selanjutnya Nah Ini ada Hukum Ohm Nah Hukum Ohm Itu adalah Mencari Ini menentukan Besarnya Kuat arus listrik Pada suatu Rangkaian Listrik Sebenarnya Ini Kalau hukum Ohm itu Nanti V itu I kalikan R V itu adalah Beda potensial I itu adalah Kuat arus listrik Dan R itu Hambatan Kalau dalam soal ini Nanti tentukan Kuat arus yang Mengalir pada rangkaian Yang ditanya itu Malah I Nah Ini tadi kan Sama persis dengan Soal pada rangkaian Campuran tadi Kalian Sudah menentukan Tadi R totalnya R totalnya Itu tadi kan Sudah dihitung Yang tadi itu adalah 18 Ohm Menghitungnya Gimana yang tadi Kemudian ada Yang disini Nah Disini itu adalah Tegangan Tegangan itu Simbolnya V V nya adalah 6 Volt Nah Yang dicari Dari sini Tentukan kuat arus Kuat arus itu Adalah I Nah Besarnya I I itu adalah Kalau V sama dengan I kali R Berarti kalau mencari I itu adalah V dibagi R V nya berapa ini 6 Dibagi berapa ini 18 Berarti ini adalah Sepertiga Satuan kuat arus Adalah Ampere Seperti itu Jadi untuk Mencari kuat arus Nah Pada suatu Rangkaian listrik Berarti Hambatannya Berapapun jumlah Hambatannya Ini harus Dijadikan dulu Harus Dijadikan satu dulu Dihitung Kalau paralel Itu paralel Kalau seri Seri Kalau campuran Berarti dihitung Nanti hambatan Totalnya itu Berapa Kemudian Materi Terakhir Yang akan Pak Rifti Bahas Pada kesempatan Kali ini Adalah Tentang Hukum Kirchok Hukum Kirchok Itu Menyatakan Bahwa Kuat arus Listrik Yang masuk Ke percabangan Itu sama Dengan kuat arus Listrik Yang keluar Dari percabangan Ini ada Contoh Soalnya Anak-anak Nah Ini ada Beberapa Arus Ada I1 I2 I3 Dan I4 Yang ditanya Adalah Tentukan Besar Dan arah I4 Nah Dari sini Berapa Arahnya kemana Tidak tahu Yang kita lihat Nah Dari percabangan Ini Yang kuat arus Yang masuk Ke percabangan Berarti Arahnya menuju Percabangan Itu adalah I1 Dan I3 Berarti Ini ada I1 Kemudian Ditambah I3 Nah Sama dengan Nah Sekarang yang keluar Yang keluar itu adalah I2 Tambah I2 Anggap saja I4 itu keluar Dianggap keluar Berarti ini adalah I4 Nah I1 nya berapa ini 2 I3 nya adalah 5 Sama dengan I2 nya Yang keluar itu adalah 4 Ditambah I4 Berarti ini 7 Sama dengan 4 Ditambah I4 Berarti I4 nya Ini 4 nya ini Pindah ruas Positif jadi negatif Berarti 7 kurangi 4 7 kurangi 4 Berarti I4 nya ini Besarnya adalah 3 Amper Karena ini Nilainya positif Berarti I4 ini memang Besarnya 3 Arahnya kemana Karena ini tadi kan Posisinya di Arah yang keluar Ini I masuk Ini adalah I Keluar Karena ini positif Berarti ini memang betul Bahwa I4 ini Besarnya adalah 3 Arahnya itu Keluar Ke sana I4 itu Adalah 3 Amper Arahnya ke Luar Dari Percadangan Demikian Anak-anak Untuk Pembahasan Perumusan Perumusan Pada Listrik Dinamis Dan Contoh Soalnya Semoga Apa yang Pak Rifki Jelaskan Pada Kesempatan Kali ini Bisa Bermanfaat Dan Bisa Menambah Pemahaman Kalian Setelah ini Silahkan Dikerjakan Untuk Guis Yang sudah Pak Rifki Disediakan Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya